Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Maretnya pembelian mobil bekas membuat para pedagangnya di Indonesia kian menjamur Menjamurnya mobil bekas terkadang tidak diimbangi dengan kejujuran saat menjajakan barang dagangannya ya Pasalnya, banyak pedagang mobil bekas yang kerap berlaku curang Beberapa diantaranya terkadang melakukan pembohongan odometer Karena banyak calon pembeli dianggap tidak tahu cara mengecek keaslian odometer Lalu bagaimana cara mengecek keaslian odometer mobil bekas guys? Berikut adalah cara mengecek keaslian odometer mobil bekas biar gak gampang dibohongi versi TV Otomotif Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Melihat buku servis Cara pertama adalah dengan melihat buku servis dari kendaraan itu sendiri ya Riwayat servis pada buku tersebut menjadi panduan yang bisa dijadikan oleh calon pembeli Dalam buku servis tersebut terdapat banyak sekali informasi mengenai mobilnya Mulai dari penggantian part, kapal waktu servis, kilometer berapa harus diservis, hingga biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki mobil Dalam buku servis tersebut pastinya tercatat odometer pada setiap servis yang dilakukan Jadi dengan berdasarkan buku servis, kalian bisa mendeteksi adanya kecurangan Jika informasi pada buku servis dan odometer pada mobil sedikit berbeda, kalian boleh mencurigainya loh Kondisi fisik mobil Mobil yang jarang dipakai sudah pasti memiliki odometer yang rendah Jika mobil jarang dipakai, biasanya kondisi mobil dalam kondisi yang cukup prima Kalian sudah bisa menerka apakah ini mobil yang sering dipakai atau jarang dipakai Mobil yang jarang dipakai biasanya memiliki interior dan exterior yang masih sangat bagus Bahkan beberapa ada yang seperti baru Hal tersebut dapat dilihat dari bagian dashboard, jok, mesin, ruangan mesin, kaki-kaki hingga warna pada chart mobil itu sendiri Jika pada beberapa bagian yang disebutkan tadi sudah kurang baik kondisinya, kalian boleh curiga loh Biasanya mobil yang jarang dipakai itu punya kondisi yang masih terlihat segar guys Sedangkan mobil yang setiap hari dipakai biasanya terdapat beberapa tanda-tanda pemakaian Seperti baret-baret halus Jok baret Setir baret Hingga dashboard terdapat beberapa goresan akibat terkena suatu benda Tahun Pembuatan Mobil Cara mengecek keaslian odometer lainnya bisa dilakukan dengan melihat tahun pembuatan mobil Jarak tempuh pada mobil yang dipakai harian rata-rata akan mencatatkan odometer di angka 20.000 km per tahun Untuk mobil yang jarang dipakai biasanya hanya 10.000 km per tahun Jika odometer pada mobil jauh lebih rendah dibandingkan usia mobil, ada baiknya kamu menanyakan hal tersebut kepada sang penjual Lalu mengapa usia mobil yang sudah cukup tua bisa memiliki odometer yang rendah guys? Jangan lupa menanyakan pola pemakaian sang pemilik saat menggunakan mobilnya Apakah ia sering membawanya keliling kota Jakarta atau bahkan dibawa keluar Jakarta? Semua hal lebih baik ditanyakan terlebih dahulu sebelum merasa menyesal kemudian ya BAN MOBIL Selain hal yang tadi, ban mobil juga bisa menjadi salah satu bagian penting untuk cara mengecek keaslian odometer loh Namun pastikan dulu apakah mobil yang dijual itu masih memakai ban asli ya Hal ini dapat kalian lakukan dengan mencocokkan tahun pembuatan mobil dengan tahun ban Jika ban mobil sudah tidak orisinil padahal kilometer masih rendah Kalian perlu menyelidiki lebih lanjut sebab ban tersebut diganti Sebab mobil yang jarang dipakai biasanya memiliki kembangan ban yang masih bagus secara kondisi Berbeda dengan mobil yang setiap hari dipakai, tentunya kembangan pada ban akan sedikit berkurang akibat pemakaian ya Hal ini bisa menjadi salah satu ciri jika mobil tersebut jarang dipakai atau malah sering dipakai Selain ban, bisa juga mendengar suara mesin dan kebersihan pada ruang mesin Mobil yang jarang dipakai biasanya memiliki ruang mesin yang cukup bersih dan bunyi mesin yang halus Instrumen Cluster Barret Salah satu cara nakal yang dilakukan oleh para oknum pedagang untuk mengurangi odometer adalah dengan mengubah instrumen Panel instrumen cluster tentang jarak tempuh diputar Tapi ini untuk odometer model analog Ya, bagian ini biasanya diputar mundur agar memberikan informasi mengenai jarak tempuh yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya Lalu, bagaimana dengan mobil yang sudah menggunakan instrumen cluster digital? Para pedagang nakal masih memiliki beberapa celah untuk melakukan hal ini guys Dilansir oleh Astroworld, sebenarnya untuk mengubah odometer digital lebih sulit Hal ini disebabkan karena mobil modern sudah memakai software pada ECU Sehingga untuk melakukan kecurangan pada odometer juga cukup sulit dilakukan Namun kalian masih bisa menggunakan cara lain untuk mengecek keaslian odometer Nah, itulah tadi cara mengecek keaslian odometer mobil bekas ya Apakah kalian memiliki tips lain dalam mengecek keaslian odometer guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya